Pemirsa kobaran api membakar sejumlah rumah warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api pertama muncul dari rumah yang kosong. Seorang nenek memiliki salah satu rumah yang terbakar berhasil selamat. Warga Jalan Angger Komplek PCPR Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan terbakarnya dua rumah. Embusan angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan menghabiskan rumah semi-permanen tersebut. Petugas pemadam milik pemerintah dan suakarsa datang ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api pertama muncul dari bagian tengah rumah yang tidak ada penguninya. Api dengan cepat merambat ke rumah di sebelahnya yang dihuni oleh seorang nenek. Sang nenek berhasil diselamatkan dalam kejadian ini. Api dari mana? Dari rumah sebelah. Yang nggak ada orangnya? Yang nggak ada orangnya? Yang di sebelah ada? Di sebelah ada, ada orangnya itu yang punya rumahnya, nenek ini ada. Oh gitu. Pada saat kebakaran, di mana asal api muncul? Di tengah rumah itu. Di tengah? Langsung di tengah. Kira-kira itu dari mana? Listrik atau dari? Nggak tahu juga. Listrik nggak tahu, nggak tahu. Tiba-tiba lapun besar. Kasus ini diselidiki kepolisian dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan alat bukti di lapangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Purbalenji, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Kecelakaan maut melibatkan minibus dan truk terjadi di kilometer 86 tol Purbalenji. Kendaraan elf rusak parah, usai menabrak bagian belakang truk saat tengah melaju. Kecelakaan terjadi saat elf melaju kencang dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Diduga tak bisa menjaga jarak, elf orang hingga menabrak kendaraan truk dari belakang sementara kendaraan truk langsung kabur. Evakuasi langsung dilakukan petugas pada tiga korban dari kendaraan elf. Satu korban ditemukan tewas di lokasi kejadian sementara dua lainnya luka-luka. Menurut korban yang juga saksi mata dan supir elf, kecelakaan dipicu karena adanya kendaraan truk kontainer yang tiba-tiba berberok arah tanpa menyalakan lampu. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Ablu Rojak Purwakarta. Pemirsa komplotan pembobol rumah kosong ditangkap polisi saat akan menjual barang curian di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku mencari sasaran balang elektronik yang mudah dijual dari rumah yang ditinggal pergi. Polisi mendatangi kampung Sipiria, kota Makassar setelah mengetahui ada warga yang akan menjual televisi. Erwin yang akan menjual televisi tanpa menyangka calon pembelinya ternyata anggota polisi. Erwin kemudian mengakui barang-barang yang akan dijual hasil membobol rumah bersama komplotannya, Aldi. Keduanya merupakan komplotan pencuri spesialis rumah kosong dan mengambil barang-barang yang mudah dijual. Dengan melakukan pembobolan sebuah rumah kosong atau kita kenal di Makassar door-to-door, kemudian mereka menjual, akan menjual barang ini dan kami mendapatkan komplikasi tersebut sehingga kami melakukan terjun langsung turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penangkapan. Para tersangka terancam hukuman, lima tahun penjara dengan barang bukti, televisi, hasil curian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Mohamad Nur Ainyus melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengerebekan dan penangkapan pelaku judi sabung ayam di perkampungan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat puluhan pelaku berupaya melarikan diri ke hutan. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan petugas saat mengerbekan dan menangkap pelaku judi sabung ayam di Jalan Hayo, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku berupaya kabur ke hutan yang ada di belakang rumah yang dijadikan lokasi judi sabung ayam. Dari pengerebekan ini petugas mengamankan 6 orang pelaku beserta barang bukti 4 ekor ayam aduan dan taji yang selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Manggala. Pengerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang resah lingkungan sekitar mereka kerap dijadikan lokasi untuk berjudi sabung ayam. Saat kami melakukan suatu tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku judi sabung ayam ini beberapa pelaku kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 orang melarikan diri. Namun berkat kesigapan daripada anggota kami, kami berhasil mengamankan ada sekitar 6 orang pelaku. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, para pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mako Polsek Manggala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Bin melaporkan. Akibat meminta uang kepada artis Ucok Baba untuk membeli minuman keras, seorang preman ditangkap. Walaikan terjadi di kafe milik anak artis tersebut di Jalan Pala Bali, Rawageni, Pancoramas, Depok, Jawa Barat. Kepala Bali, Rawageni, Pancoramas, Depok, Jawa Barat. Resah dengan ulah pelaku yang beberapa kali meminta uang, kasus ini pun dilaporkan ke pihak berwajib. Pelaku ditangkap saat pesta miras bersama teman-temannya, tak jauh dari kafe milik anak artis Ucok Baba. Akhirnya setelah kami menemukan saksi-saksi, mendapatkan saksi-saksi, dan ditunjukkan tempatnya di mana. Tidak jauh satu kilo dari lokasi PKP, saya datanginlah pos di mana mereka berkumpul. Setelah dilakukan pemeriksaan dan mediasi dengan Ucok Baba, pelaku akhirnya dibebaskan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Berseteru dengan artis Kartika Putri, Dr. Richard Lee ditangkap aparat Polda Betrojaya di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Namun menurut Kabit Hubas Polda Betrojaya, penangkapan bukan terkait laporan artis Kartika Putri, melainkan kasus akses ilegal dan menghilangkan barang bukti. Dr. Richard Lee yang juga seorang YouTuber dijemput paksa aparat Polda Betrojaya di rumahnya di kawasan Kalidoni, Palembang. Video penangkapan Dr. Richard Lee diduga atas laporan artis Kartika Putri. Menurut kuasa hukumnya Rasman Arief Nasution, Dr. Richard Lee juga telah melaporkan Kartika Putri pada Februari lalu atas kasus pencemaran nama baik. Bersama istri Richard Lee, Rasman mempertanyakan laporan kliennya ke Polda, Sumatera Selatan yang belum ada kelanjutannya. Kami sudah buat LP di Polda, Sumsel. Dan LP itu mulai dilaporkan sekitar bulan Februari ya. Februari ya, Hans. Februari, dan sekarang dalam proses selanjut, karena dirkrimsusnya baru, saya komunikasi. Namun menurut Kapitumas Polda, Metro Jaya, Kombespol, Yusri Yunus, penangkapan Richard Lee bukan terkait aporan artis Kartika Putri, melainkan tentang kasus akses ilegal dan penghilangan barang bukti. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan ilegal akses dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL. Kemarin kita mendatangi saudara RL, penyidik mendatangi lekap dengan surat perintah. Selain menjalani pemeriksaan, Dr. Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan. Dr. Richard Lee terancam dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Akibat antrean yang tak tertib, vaksinasi siswa di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur berjalan ricuh. Para orang tua terlibat ketegangan dengan panitia. Sejumlah orang tua terlibat kericuan dengan panitia saat antri vaksin siswa di gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Ricuh dipicu proses pemanggilan yang tak sesuai dengan nomor urut. Para orang tua menuding sejumlah siswa yang baru datang langsung mendapat vaksin. Tidak adanya jaga jarak juga memicu terjadinya aksi protes para orang tua. Aksi protes juga berlanjut keluar gedung. Antusias yang tinggi membuat pihak panitia kewalahan. Vaksinasi di kalangan pelajar dikebut agar pembelajaran tatap muka dapat segera berjalan seiring terbentuknya kekebalan kelompok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa aksi komplotan pencuri motor beraksi di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, terekam kamera CCTV. Pelaku mengincar motor jemaah yang tengah sholat yang diparkir di depan masjid. Kamera CCTV ini merekam aksi dua pelaku dengan mengendarai motor mengincar motor jemaah yang terparkir di depan masjid di Jalan Bacang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Memastikan situasi aman, pelaku langsung berbagi tugas. Pelaku nekat melancarkan aksinya meski saat kejadian di lokasi ramai warga. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, motor terparkir di seberang masjid berhasil digasak pelaku. Korban langsung melaporkan aksi pencurian ini ke kantor polisi. Lokasi sekitar kejadian disebut warga rawan aksi pencurian motor. Dari Jakarta, Helmy Sang Jambati melaporkan.